Intro Beginilah suasana markas kepolisian Polsek Tabirulu yang terletak di jalan raya Muara Jernih, kilometer 19 desa Muara Jernih, kecamatan Tabirulu, Kabupaten Merangin, Jambi. Suasana perdesaan sangat terasa di Mako yang berdiri sejak tahun 2004 itu. Bangunan Polsek yang berdiri di lahan seluas lebih kurang 2.500 meter persegi itu kini memiliki anggota sebanyak 15 orang di bawah pucuk pimpinan Ibtu Ramadhan Agustiansah. Keberadaan polisi inilah yang dapat menjaga keamanan di wilayah setempat karena situasi masyarakat tidak selalu berjalan aman, tentram, dan tertip. Akan tetapi juga terdapat keadaan yang sebaliknya. Gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat sering muncul dalam bentuk kejahatan, pelanggaran maupun masalah-masalah sosial lainnya. Apalagi di wilayah hukum Polsek Tabirulu Kabupaten Merangin, Jambi membawahi dua kecamatan, yakni Tabirulu dan Kecamatan Tabir Barat yang letaknya berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bungu dan Kerinci, Provinsi Jambi, di mana keberadaan masyarakatnya sedang mengalami perubahan sosial yang besar. Dalam situasi seperti ini, sering muncul masalah-masalah yang pada dasarnya merupakan gangguan terhadap situasi Kamtip Mas. Lebih-lebih di wilayah Tabirulu ini mulai muncul lahan-lahan perusahaan berkebunan yang berakibat wilayah ini potensial rawan terhadap masalah Kamtip Mas. Kesemuanya ini menuntut kesiapan Ibturah Madan Agustiansah Kampolsek Tabirulu untuk menangani dan terus memantau keadaan. Karena aparat kepolisian inilah yang paling berkompeten dalam hal terjadinya gangguan Kamtip Mas di Kecamatan Tabirulu dan Tabir Barat yang terdiri dari 20 desa. Untuk diketahui, Polsek Tabirulu hanya bertugas untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Harkam Tip Mas dan tidak melakukan penyidikan. Hal ini sesuai dengan ketutusan Kapolri. Untuk kegiatan rutin Polsek Tabirulu akan difokuskan pada kegiatan Harkam Tip Mas menjaga situasi, wilayah aman, tertib, dan kondusif. Meskipun tidak lagi ada kegiatan penyidikan, Polsek Tabirulu tetap bisa melakukan penyelidikan. Hasil penyelidikan saat ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan harus dilimpahkan ke Polres Merangi.